assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ridwan rianto sahabat semua kali ini saya akan mereview sebuah pohon yang digadang-gadang sebagai cabai terpedas di dunia yang mana fokus pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai ekor jadi disini saya akan membuktikan bahwasannya tidak setiap buah cabai karena reaper itu harus ada ekornya makanya saya sering menjelaskan baik itu kepada para customer saya komentar di channel YouTube saya Facebook ataupun Instagram bahwa tidak semua buah Carolina Reaper itu harus ada ekornya Nah jadi untuk satu tanaman cabai Carolina Reaper itu seperti yang sedang sahabat semua lihat disini ini memang pada kenyataannya tidak semuanya harus berekor buahnya sebagai contoh sahabat semua lihat yang ini ini kan buahnya berekor ya walaupun masih belum terlalu tua tapi ekornya sudah kelihatan nah berbeda halnya dengan cabai yang satu ini dia walaupun dalam satu tanaman tapi tidak memiliki ekor tidak seperti yang barusan ya padahal ini masih dalam satu tanaman nah saya akan perlihatkan disini jadi ini tadi yang tidak berekor dan ini adalah yang berekor ini review untuk tanamannya ya jadi itu adalah bukti bawasannya tidak setiap buah cabai Carla Reaper itu harus ada ekornya seperti ini yang ini ada ekornya yang ini ada ekornya tapi tidak terlalu terlihat mengerucut yang ini juga ada ekornya tapi yang sebelah sini rata-rata mereka tidak ada ekornya padahal ini masih dalam satu tanaman yang sama dan mengenai buah karna reaper ada yang tidak berekor itu berlaku untuk semua seris baik karna reaper red, yellow, peach, purple, karamel, ataupun cocoa nah yang sedang sahabat semua lihat disini adalah karna reaper yang seris purple jadi warnanya ungu mendekati ke warna hitam namun masih sedikit ada warna ke hijau-hijauan walaupun demikian kalaupun misalkan sahabat menanam buah cabai karna reaper yang tidak ada ekornya nanti ketika berbuah itu pasti akan ada saja yang berekor dan juga yang tidak berekor tidak mungkin dalam satu tanaman ini semuanya tidak berekor dan semuanya berekor pasti akan ada saja hasil yang campuran baik itu ada yang berekor dan ada juga yang tidak berekor sebenarnya bukan tidak mungkin akan tetapi pasti ada saja ekornya yang kurang sempurna walaupun ada ekornya biasanya ekornya itu pendek jadi misalkan satu tanaman itu hampir keseluruhan berekor semua nah tapi walaupun berekor semua pasti ada saja ekornya yang kurang sempurna artinya ekornya tidak mengerucut secara maksimal nah itu saja untuk video pada kesempatan kali ini apabila ada pertanyaan silahkan sahabat semua komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati